Jelang berakhirnya masa jabatan tiga kepala daerah di Provinsi Jambi. Sampai saat ini Gubernur Jambi Al-Haris masih enggan menyebutkan nama-nama pejabat yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. Yang mana pejabat sementara itu untuk mengisi kekosongan tiga kepala daerah yang masa jabatan bupati akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang. Ada pun tiga daerah itu diantaranya Bupati Moro Jambi, Sarulangun, dan Tebok. Gubernur Jambi Al-Haris sebelum lama ini menyatakan bahwa dirinya masih menunggu surat keputusan dari Mendagri terkait penetapan dan pelantikan terhadap pejabat yang akan mengisi PC Bupati di tiga daerah tersebut. Setelah SK nantinya diterima dirinya akan langsung melakukan pelantikan dan meyakini SK Mendagri akan turun sebelum akhir masa jabatan bupati tersebut. Saya masih menunggu SK resmi dari Mendagri. Jadi setelah SK resmi saya terima dari Mendagri, nanti kita akan segera untuk melantik keputusan ketat. Nah mungkin ya kalau memang habis prodenya 22 Mei, berarti 22 Mei harus dilantik. Karena apa? Kalau lantik tanggal 23, itu ada kekosongan jabatan. Al-Haris menjelaskan ada pun nama yang diusulkan itu yang sudah melalui tahapan tes dan siap untuk mengemban masa jabatan jelang pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.